DPR RI periode 2019-2024 akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat agar dapat mewujudkan harapan masyarakat. Ditemui usai rapat paripurna di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota DPR RI periode 2019-2024. Siti Mufatah berharap kinerja DPR RI periode 2019-2024 dapat lebih baik dari periode sebelumnya, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena saat ini masyarakat berharap DPR dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sebelumnya, maka saya berharap ke depannya ini kinerja DPR secara umum, secara keseluruhan itu akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, secara pribadi saya berharap juga saya diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa memperjuangkan lebih baik lagi aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat di daerah pemilihan saya. Anggota DPR RI periode 2019-2024, Marinus Gea, mengatakan, DPR akan melanjutkan pembahasan RUU yang tertunda di periode sebelumnya melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku seperti adanya mekanisme dalam menerima masukan dari masyarakat. Marinus Gea menyampaikan, saat ini RUU akan dibahas masih dalam persiapan penyusunan agenda. Maka RUU ini kan bisa dilanjutkan. Bagaimana cara melanjutkannya melalui mekanisme yang memang membutuhkan juga masukan-masukan dari masyarakat. Jadi tidak ada persoalan, kita akan meneruskan itu dan nanti tentunya karena ini kan masih dalam persiapan untuk menyusunan agenda. Bundan dan Zia TVR Parlemen melaporkan.